Terima kasih telah menonton Lihat desa-desa Arjo Wilangun Ini ada dosun Loh Dalem Kita jalan-jalan Di dosun Loh Dalem guys Sampai ke Samben Arjo Wilangun Merupakan salah satu desa Di wilayah Kabupaten Malang Yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blitar Wilayah Arjo Wilangun Terbagi atas lima dukuk Dan tiga dosun Bagian Di antaranya adalah Barisan Panggang Lele Loh Tekol, Loh Dalem Duren, Bonsari Dung Dambar Dan Tengkok Arjo Wilangun Merupakan desa termaju Dan termodern di antara Desa-desa lainnya di kecamatan Kalipari Ini tempat yang enak Sejuk di daerah ini Ya guys Masuk desa Arjo Sari Pusat perekonomian desa Arjo Wilangun Berada di susun Loh Dalem dan dusun Panggang Lele Karena di kedua dusun tersebut Terletak pusat Pasar di desa Arjo Wilangun Oleh karena itu Kegiatan perekonomian penduduk Desa Arjo Wilangun Terpusat di dusun Panggang Lele dan Loh Dalem ya guys Dusun barisan Dianggap berbagai Dianggap sebagai Ibu kotanya Karena selain ditempati Gedung Balai Desa Barisan terdapat Lebih banyak pusat-pusat Perbelanjaan Daripada dusun-dusun Lainnya di Arjo Wilangun Seperti Pertukuan Sekelas minimarket Atau Sualayan Penggel motor Warnet Counter HP Atau Tuku HP Tuku pakaian Serta Perdetakannya Guys Dusun Wilangun Ini Juga menyimpan Beberapa Peninggalan Bersejarah Seperti Keris Tongkat Pedut Atau Dambu Dan masih Banyak yang lainnya Yang kini disimpan Di Padepokan Atau Sanggar Yang Demang Mertowi Joyo Di Dusun Panggang Lele Arjo Wilangun Juga merupakan Salah satu Desa yang Setiap tahunnya Selalu mengadakan Event tahunannya Yaitu Bersih Deso Atau Membersihkan Desa Acara ini Adalah Memperingati Leluhur Desa Arjo Wilangun Simbabat Alas Gomlewang-lewong Atau Yang Pertama Kali Membuka Desa Perayaan Perayaan tersebut Biasanya Untuk Mengenang Jejak Para Leluhur Maraton Dan Arak-arakan Mbak Leang-leong Selain itu Juga ada Hiburan Orkes Melayu Guys Ada Jalanan Atau Kuda Lumpeng Pasar Murah Dan Banyak Lagi Yang Lainnya Jadi Ada Pasar-pasar Begitu Ya Guys Arjo Arjo Langun Ini Juga Disebut Sebagai Desa Budaya Karena Memiliki Keragaman Budaya Suku Agama Dan Bahasa Selain itu Di desa Arjo Langun Juga Terdapat Arca Peninggalan Zaman Dahulu Yaitu Punden Yang Kini Berada Di Dusun Barisan Tepatnya Di Depan Kantor Desa Arjo Langun Guys Ya Selain itu Juga Ada Makam Mbak Ampel Yang Terletak Di Dusun Lodal Ada Arca Paron Yang Terdapat Di Area Pemakaman Dusun Panggang Lele Serta Arca Kepala Mbak Sukodo Dan Mbak Suketji Yang Disimpan Di Padepokan Eang Demang Mertawijoyo Panggang Lele Nah Suku-suku Apa Yang Ada Di Ardo Wilangun Juga Beragam Guys Ada Yang Keturunan Jongwa Kalimantan Madura Jawa Ozing Dan Masih Banyak Yang Lainnya Untuk Penggunaan Bahasa Ardo Wilangun Masih Menggunakan Bahasa Jauhi Medok Atau Bahasa Gulonan Lokat Jawa Tengahan Ya guys Walaupun Desa Ardo Wilangun Masuk Desa Kepuatan Malang Tetapi Bahasanya Berbeda Dengan Bahasa Malangan Atau Lokat Jawa Timuran Selain Itu Ada Juga Yang Menggunakan Bahasa Madura Terutama Masyarakat Dusun Bengkok Karena Mayoritas Penduduknya Adalah Berbahasa Madura Kalirejo Masuk Desa Kalirejo Disamping Bahasa Tersebut Juga Ada Bahasa Arjowi Langunan Yaitu Bahasa Walikan Bahasa Yang Dibalik Cara Pengucapannya Berdasarkan Kosa Kata Yaitu Seperti Bahasa Malangan Ya guys Itu Suga Dibalik Dibahas Tetapi Kalau Arjowi Langun Masih Ada Pengejaannya Seperti Ada Pengejaannya Gitu Ya Kurang Lebih Desa Wilangun Desa Wilangun Juga Mempunyai Gedung Gedung Pendidikan Yang Sudah Maju Mulai Tingkat SD SMK SMP Dan SMK Jadi Ada Wilangun Mempunyai Banyak Sekali Di Antara Seni Reok Dar Ran Rudruk Kayuk Wayang Bencak Dan Lain-lain Guys Ya Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Keluar Dalam Dan Arjowi Langun Ya guys Ini Keadaan Jalan-jalannya Juga Ya Ada yang Bagus Ada yang Mulus Ada yang Geronjalan Terima Sini Nampisan ya Oke selamat menikmati 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 selamat menikmati